Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seneng tani, musim kemarau tidak akan menjamin tanaman kita akan 100% bebas dari serangan patogen penyakit Seperti yang kita tahu bahwa biasanya kendala yang dialami saat musim kemarau adalah serangan hama Namun tidak menutup kemungkinan tanaman kita akan tetap terserang oleh patogen penyakit Apalagi jika kita tidak melakukan antisipasi sejak dini dan melakukan beberapa kesalahan saat awal budidaya tanaman Jadi patogen penyakit pun tetap bisa menyerang tanaman kita bahkan saat musim kemarau Nah sebenarnya apa saja sih yang bisa menyebabkan perkembangan patogen penyakit saat musim kemarau Dan bagaimana cara untuk menjegahnya? Simak video kali ini sampai akhir Oke sahabat seneng tani semua kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani Gimana nih kabar sahabat seneng tani semua? Semoga sihat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lehan cabai milik Pak Ismail Tepatnya di desa Sokor ini kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang Nah disini Pak Ismail ini menanam cabai varietas absolut 6-9 Karena menurut beliau di musim kemarau seperti saat ini yang suhunya sangat panas Kemungkinan serangan virus kuning akan semakin banyak Jadi beliau mengantisipasinya dengan menanam varietas absolut 6-9 yang sudah tahan terhadap serangan virus kuning Nah namun beberapa kendala yang dialami beliau saat ini adalah serangan layu Walaupun belum banyak tanaman yang terserang layu Tapi ada 1-2 yang masih terserang layu Dan menurut beliau juga selama beliau menanam di lehan ini pun Serangan layu ini cukup banyak Dan bisa dikatakan lehan disini ini merupakan lahan yang sudah endemik terhadap serangan layu fusarium Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari lahan Pak Ismail ini Bagaimana kondisi yang bisa memacu pertumbuhan patogen saat musim kemarau Dan juga bagaimana cara untuk mencegahnya Nah sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi lahan disini Jadi ini merupakan lahan bekas yang sudah berkali-kali ditanami dengan cabai Dan untuk olah lahannya pun tidak dilakukan secara keseluruhan Jadi hanya bedengannya sudah jadi ini Kemudian dibalik tanahnya diolah lagi Dan kemudian di aplikasikan beberapa pembendah tanah Seperti tricoderma Kemudian menggunakan asam humat juga Dan menggunakan silika karbon Nah jadi setelah lahannya ini diolah Di balik tanahnya pada bagian bedengannya Kemudian ditaburi dengan ketiga bahan tersebut Kemudian dicampur lagi dengan tanahnya supaya merata Dan baru di aplikasikan pupuk dasar berupa pupuk vertipos, pupuk ZA dan juga NPK basal Nah kemudian baru ditutup dengan tanah Dan mulusannya diganti Kemudian baru ditanami dengan cabai Nah sedikit informasi bahwa disini ini dulunya merupakan lahan tumpang sari antara cabai dengan timun baby Jadi setelah tanaman cabainya berumur 20 hari setelah tanam Baru ditanami timun baby pada lubang tanam di sebelahnya Kemudian Pak Ismail ini fokus melakukan perawatan untuk timun babynya Dan tidak terlalu memperhatikan pertumbuhan tanaman cabainya Nah jadi setelah timun babynya ini selesai dipanen kemudian dirombak Dan umur tanaman cabainya disini sudah sekitar 50 hari setelah tanam Baru beliau mulai fokus untuk melakukan perawatan tanaman cabai Dan menurut keterangan beliau disini tanaman cabainya ini dulu pertumbuhannya sempat terhambat Karena tadi perawatannya kurang fokus pada tanaman cabainya Dan juga adanya serangan hemang yang menyebabkan tanaman cabainya ini keriting Dan pertumbuhannya terhambat Dan beliau juga tidak akan mengira tanaman cabainya ini bisa tumbuh sampai sekarang Dan bisa menghasilkan buah yang cukup memuaskan menurut beliau Karena dulunya beliau sudah sempat putus asa dan bahkan sudah berencana untuk mengganti tanaman cabai disini Dengan tanaman yang baru karena pertumbuhannya yang kurang optimal tadi Nah namun alhamdulillah sampai saat ini tanaman cabainya bisa bertahan Pertumbuhannya pun bisa tetap lancar dan berbuah dengan lebat seperti ini Jadi setelah tanaman cabainya ini terserang hemang yang menyebabkan keriting dan pertumbuhannya terhambat Beliau ini langsung mengendalikan serangan hemang tersebut dengan menggunakan estetisida triton plus 36 AC dengan bahan aktif abamectin Kemudian dicampurkan dengan vitaron SL Nah kemudian setelah beberapa kali pengaplikasian Menurut beliau perubahannya tampak sangat berbeda Jadi yang dulunya tanaman ini kerdil kemudian daunnya keriting Ketumbuhannya terhambat Nah setelah disemprotkan dengan estetisida triton plus 36 AC yang ditambah dengan vitaron SL tadi Pertumbuhannya kemudian berangsur-angsur membaik dan serangan hemangnya juga berkurang Jadi tanamannya ini bisa cepat pulih Jadi menurut beliau setelah pengaplikasian triton dicampur dengan vitaron SL tadi Sangat memuaskan karena perubahannya bisa sangat signifikan dari yang awalnya sudah membuat putus asa Tapi Alhamdulillah sampai saat ini bisa terus tumbuh dan bisa menghasilkan buah Nah kemudian untuk perawatan tanaman cabainya disini Pak Ismail ini melakukan pengocoran Yang pertama ini menggunakan DAP banyak 2 kg yang dipocorkan ke tanaman cabainya Kemudian selanjutnya tidak dilakukan pengocoran lagi Hanya diaplikasikan pupuk susulan yaitu menggunakan pupuk ZA sebanyak 10 kg Dicampurkan dengan DAP 2 kg Kemudian dicokol lubang cokol pada sebelah lubang tanaman cabainya Nah karena beliau melakukan pengaplikasian pupuk susulan dengan ditabur pada lubang pupuk susulannya Sedangkan ini adalah musim kemarau Tentunya menurut beliau pengaplikasian tersebut kurang efektif Jadi setelah beliau melakukan pengenangan lahan disini Dan bersamaan dengan pengaplikasian pupuk susulan tadi Beliau menyiramkan air genangan lahan ini ke bagian lubang pupuk susulannya Harapannya adalah supaya pupuk susulan tadi bisa larut dan lebih mudah diserap oleh tanaman Nah kemudian untuk pupuk susulan selanjutnya Menggunakan KNO, Ponsta, dan Fertipos Dengan cara pengaplikasian yang sama yaitu ditaburkan pada lubang tanam dan disirami dengan air dari pengenangan lahan disini Nah jadi setelah tanaman timurnya ini selesai dirombak Dan beliau sudah paham bahwa tanaman cabainya sudah mulai pulih Karena pengaplikasian Triton dan Vitaron tadi Beliau memutuskan untuk memacu pertumbuhan tanaman cabainya ini dengan pengaplikasian pupuk-pupuk tadi melalui pengocoran dan juga penaburan pupuk susulan Dan alhamdulillah dengan pengaplikasian berbagai pupuk tadi bisa mempertahankan tanaman disini untuk tetap tumbuh dan bisa bertahan sampai saat ini Kemudian untuk penyeprayan disini Pak Ismail menggunakan pupuk MKP dicampurkan dengan fungisida dan juga insektisida untuk ulat Dan fungisidanya disini beliau menggunakan antrakol Jadi penyeprayan MKP fungisida dan insektisida tadi masih dilakukan sampai saat ini Namun walaupun disini sudah dilakukan penyeprayan fungisida Ternyata beliau masih menemukan beberapa tanamannya ini terserang oleh layu fusarium Nah sebenarnya perlu sahabat serangan diketahui bahwa walaupun musim kemarau Patogen penyakit ini bisa tetap menyerang tanaman kita Jadi kita harus berhati-hati Gimana hal-hal yang bisa meningkatkan pertumbuhan patogen terutama fusarium tadi saat musim kemarau Di antaranya yang pertama adalah kondisi tanahnya Jadi seperti yang kita tahu bahwa kondisi tanah dengan pH yang cukup rendah Ini bisa meningkatkan pertumbuhan patogen terutama jamur fusarium tadi yang menyebabkan layu Dan penurunan pH tadi bisa disebabkan karena yang pertama rendahnya kandungan kalsium dan magnesium di dalam tanah Kemudian yang kedua adalah karena sistem drainase atau pengairan yang buruk Jadi lahan yang biasanya tergendang oleh air secara terus menerus biasanya pHnya akan menurun juga Kemudian yang ketiga adalah karena penggunaan pupuk kimia secara terus menerus yang bisa menyebabkan penurunan pH tanah Apalagi jika pH tanah ini kurang sesuai untuk pertumbuhan tanaman Maka tanaman pun akan terhempat pertumbuhannya dan imunitas tanamannya pun bisa menurun juga Jadi lebih rentan terhadap serangan patogen penyakit Kemudian yang kedua yang bisa meningkatkan pertumbuhan jamur fusarium ini adalah karena suhu tanah yang cukup tinggi Jadi sebenarnya fusarium ini bisa tumbuh saat suhu tanah ini sedang tinggi dan kelembapan yang cukup tinggi juga Jadi karena musim kemarau suhunya otomatis tinggi Kemudian jika kita lakukan penggendangan lahan maka kelembapan di tanah ini juga semakin meningkat Nah hal itulah yang bisa meningkatkan pertumbuhan jamur fusarium tadi pada tanah Kemudian yang ketiga adalah pemupukan yang kurang sesuai Nah jadi sebelumnya disini ini diaplikasikan pupuk dasar berupa kotoran ayam pedaging Dimana sebenarnya pengaplikasian pupuk kotoran ayam ini harus sangat berhati-hati dan harus dipastikan benar-benar terfermentasi dengan baik Jika pupuknya belum terfermentasi dengan baik maka kemungkinan kedepannya akan memacu pertumbuhan jamur fusarium tadi Kemudian karena disini seperti yang sudah saya sampaikan tadi setelah mengetahui tanaman cabainya sudah mulai pulih Beliau memutuskan untuk memacu pertumbuhan tanamannya dengan pengaplikasian berbagai pupuk fusulan tadi Dimana pengaplikasian pupuk fusulan yang saya sampaikan tadi sebagian besar pupuknya ini masih mengandung nitrogen Nah sebenarnya kebutuhan nitrogen ini merupakan kebutuhan unsur hera yang paling besar pada tanaman Tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan dosis anjurannya Karena jika tanaman kita kelebihan unsur nitrogen maka tentunya ini juga tidak baik untuk tanaman Karena tanaman yang menyerap banyak nitrogen maka kandungan protein pada tanaman ini bisa tinggi juga Jadi patogen penyakit lebih menyukai tanaman dengan kandungan protein yang tinggi tadi Apalagi nitrogen ini juga merupakan sumber makanan untuk patogen penyakit di dalam tanah Jadi jika kandungannya terlalu berlebihan nitrogen tadi akan dijadikan sumber makanan oleh jamur fusarium tadi untuk berkembang Jadi perkembangannya di dalam tanah semakin meningkat dan patogen tadi menjadi lebih kuat untuk bisa menyerang tanaman Jadi di saat tanaman ini imunitasnya menurun karena kandungan nitrogen yang cukup tinggi Kemudian patogen penyakit di dalam tanah pertumbuhannya malah semakin meningkat semakin kuat Jadi serangan layu pun tidak bisa dihindari Nah jadi itu adalah beberapa alasan mengapa layu fusarium bisa tetap terjadi bahkan saat musim kemarau Jadi sahabat sering tani semua perlu untuk mengantisipasinya lagi Dan jangan terlalu percaya diri bahwa di musim kemarau kita bisa tenang karena serangan patogen kemungkinan tidak ada Tapi kita tetap harus berhati-hati dan mengantisipasinya Nah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan layu fusarium ini Yang pertama adalah karena tadi pertumbuhan patogen diakibatkan karena penurunan pH tanah Jadi kita harus mengoptimalkan pH tanah ini supaya kondisinya tidak optimal untuk pertumbuhan patogen penyakit Nah caranya bisa dengan memaplikasikan dolomit dimana dengan kandungan kalsium dan magnesiumnya ini bisa meningkatkan pH tanah dan juga mencukupi kebutuhan unsur hara untuk tanaman Jadi dolomit tadi selain bisa menaikkan pH juga bisa menyediakan unsur hara kalsium dan magnesium Kemudian yang kedua adalah masih mengenai kondisi tanah Jadi kita bisa mencegah pertumbuhan patogen penyakit ini dengan drainase yang baik Yaitu dengan pengenangan lahan yang cukup Jadi jika sekiranya lahan ini sudah cukup lembab, sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan air tanaman Maka bisa kita cukupkan untuk pengenangan lahannya Karena jika terlalu berambisi untuk melakukan pengenangan lahan dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama Maka tanahnya akan terlalu lembab, kemudian pHnya bisa drop Jadi ini bisa memungkinkan pertumbuhan jamur husarium tadi Kemudian masih mengenai tanah Nah kita bisa mengaplikasikan berbagai macam pembina tanah seperti yang dilakukan oleh Pak Ismail disini Antara lain menggunakan asam humat, power soil, kemudian menggunakan silikah karbon Dimana dengan pengaplikasian pembina tanah tadi bisa lebih mengoptimalkan kondisi tanah untuk pertumbuhan tanaman Dan juga bisa melepaskan berbagai unsur hara yang masih terikat di dalam tanah Supaya lebih optimal untuk diserap oleh tanaman Berapanya adalah tanaman ini penyerapan unsur haranya optimal Jadi imunitasnya bisa semakin meningkat dan lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit Nah kemudian masih mengenai tanah, kita bisa mengaplikasikan jamur agen hayati yang tumbuh di tanah Seperti trichoderma, seperti yang dilakukan oleh Pak Ismail disini Beliau mengaplikasikan trichoderma sebelum dilakukan penanaman Nah dengan pengaplikasian trichoderma ini bisa menekan pertumbuhan jamur patogen Karena trichoderma ini sifatnya antagonis terhadap patogen penyakit Jadi dia bisa membunuh patogen penyakit yang ada di dalam tanah Selain itu trichoderma juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman Dan juga meningkatkan hasil dari tanaman itu sendiri Nah dengan peningkatan pertumbuhan tadi tentunya imunitas tanaman juga bisa semakin meningkat juga Jadi bisa lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit seperti jamur fusarium tadi Kemudian cara yang selanjutnya masih mengenai tanah Kita bisa melakukan sterilisasi lahan sebelum dilakukan penanaman Jadi pastikan tanah kita ini sudah steril dari pertumbuhan patogen penyakit Karena seperti yang kita tahu bahwa fusarium ini merupakan patogen tular tanah Dimana dia ini bisa bertahan cukup lama di dalam tanah Dan jika sudah ada tanaman inangnya maka dia akan bisa langsung menyerang tanaman Jika kita sudah mengendalikan jamur fusarium yang ada di dalam tanah ini terlebih dahulu Maka kemungkinan untuk menyerang tanaman inang ini bisa lebih diminimalisir Nah sterilisasi lahan ini bisa kita lakukan dengan pengaplikasian fungisida kontak Misalnya menggunakan mankosep Kemudian kita kocorkan ke tanah Atau bisa juga menggunakan hidrogen peroksida Tentunya dengan dosis yang dianjurkan Karena jika terlalu berlebihan maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman juga Nah kemudian setelah dilakukan sterilisasi lahan tadi Sahabat serang tani bisa mengaplikasikan agen hayati seperti tricoderma tadi Jadi jangan mengaplikasikan tricoderma dulu baru dilakukan sterilisasi lahan Tapi sterilisasi lahan dulu kemudian baru diaplikasikan agen hayati Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan pemupukan yang berimbang dan memperhatikan dosis anjurannya Karena di lahan ini Pak Ismail ini terlalu banyak mengaplikasikan pupuk yang mengandung nitrogen Jadi walaupun pertumbuhan tanamannya bisa bagus, bisa pulih kembali Tapi bisa saja pengaplikasikan nitrogen yang terlalu berlebihan tadi Juga bisa meningkatkan serangan jamur fusarium Karena jumlah nitrogen yang terlalu banyak di dalam tanah Bisa menjadi sumber makanan untuk jamur fusarium Dan juga kondisi tanaman yang terlalu banyak menyerap nitrogen Maka kandungan proteinnya semakin tinggi dan lebih disukai oleh jamur fusarium tadi Nah kemudian cara selanjutnya adalah dengan pengaplikasian fungisida yang sifatnya protektif Atau fungisida yang bisa untuk mencegah serangan jamur patogen Nah contoh fungisida protektif adalah bahan aktif propinep Seperti yang diaplikasikan Pak Ismail disini beliau menggunakan antrakol Jadi dengan pengaplikasian fungisida protektif ini bisa mencegah pertumbuhan jamur patogen yang ada di dalam tanah seperti fusarium Nah jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan jamur fusarium saat musim kemarau Semoga apa yang kita sampaikan yang kita dapat dari lahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat serang tani semua Dan bisa menginspirasi untuk sahabat serang tani bisa mencegah serangan patogen penyakit Baik saat musim penghujan ataupun musim kemarau Karena serangan penyakit ini tidak mengenal musim Walaupun musim kemarau bisa saja tanaman kita tetap terserang oleh layu fusarium Dan walaupun serangan layu fusarium saat musim kemarau cukup sedikit Tidak terlalu banyak Tapi tetap saja penyakit ini bisa cepat menyebar ke tanaman lain Dan bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar juga Jadi kita tetap harus berhati-hati dan mencegah lebih baik daripada mengobati Jadi tetap harus dilakukan penjagaan sejak dini untuk meminimalisir serangan jamur fusarium saat musim kemarau Semoga video kali ini bermanfaat Dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Dan sudah mendukung channel ini untuk berkembang Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!